Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar merdu dan sejuk dari pengarah suara Masjid Al-Mustaqim rutan kelas 2B Tanjung ini. Di dalamnya pun terlihat 10 hingga 15 orang berkumpul di tengah ruangan masjid sambil melaksanakan Tadarus Al-Quran. Menariknya Tadarus Al-Quran kali ini justru diikuti para warga binaan di rutan kelas 2B Tanjung. Bahkan Tadarus Al-Quran ini rutin digelar usai sholat tarawih selama bulan Ramadan. Meski dilaksanakan dalam rumah tahanan, ternyata tidak menyerutkan semangat para warga binaan ini untuk turut serta menghidupkan malam Ramadan. Tadarus Al-Quran yang dimulai dari sekitar pukul 9 hingga 10 malam ini pun mampu menyelesaikan satu jus setiap malamnya. Bagi Mas sendiri itu apa yang didapatkan dari hikmah Dewi sendiri? Alhamdulillah dari segi bacaan itu Alhamdulillah meningkat. Karena disini kan ada kegiatan pengajian juga masalah pembacaan, masalah pembacaan Al-Quran gitu kan. Setiap hari Selasa sama hari Kamis. Jadi berhubungan dengan Tadarus pada malam bulan Ramadan. Di mana kegiatan tersebut untuk pembinaan rohani warga binaan. Kedepannya diharapkan mereka bisa mengikuti semua arahan-arahan kami. Hal ini menunjukkan kesadaran warga binaan dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berlian di Rahman, TV Tabalong melaporkan.